Hai, saya Irina Sartika, peserta laksar CPNS KD Odelan Samarinda, angkatan 17 dengan nomor daftar hadir 16. Hari ini saya akan membahas tentang Hall of Government. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelenggaran pemerintah dan pelayanan publik. Rumitnya prosedur terkait dengan pelayanan publik masih dirasakan sebagian besar masyarakat. Misalnya, perizinan yang harus melalui banyak pintu dan durasi pelayanan yang memakan banyak waktu sehingga menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Tentang perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menuju Hall of Government telah disinggung dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 dan menjadi prioritas nasional. Hall of Government dicanangkan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaran pemerintah dengan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan memanfaatkan koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program pelayanan publik. Hall of Government dikenal juga sebagai pendekatan integransi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Hall of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Hall of Government merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Dua faktor yang menjadi perhatian pemerintah dalam Hall of Government adalah 1. Faktor eksternal Dorongan publik dalam memwujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaran pemerintah yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya Hall of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, faktor internal Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor dapat tumbuh, namun tidak dapat jalan beriringan, melainkan menjadi kontraproduktif. Tentunya, besar harapan masyarakat bahwa seluruh sektor pelayanan publik dapat saling berdampingan dengan tujuan yang sama, yaitu melayani bangsa. Secara umum, ada tiga bentuk Hall of Government. Pertama, Policy Development, yaitu pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu. Dua, Bentuk Program Management, yaitu pengelolaan program yang terpusat dan tersandarisasi. Ketiga, Service Delivery, pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang memiliki tujuan yang sama dapat saling terintegrasi dalam program kerja dan layanan, agar tidak terjadi tumpang tindir layanan atau selisih regulasi dalam bidang yang sama. Hal ini mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Praktik Hall of Government diterapkan dengan langkah sebagai berikut. Satu, penguatan koordinasi antar lembaga, atau sering dikenal sebagai perampingan lembaga. Salah satu alternatif ini adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada, sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah kelembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Kedua, Membentuk Lembaga Koordinasi Khusus, atau Kemenko. Lembaga Koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kedua lembagaan yang dikoordinasikan. Tiga, Membentuk Gugus Seperti Gugus Tugas COVID-19 Membentukan Gugus Tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Keempat, Koalisi Sosial. Koalisi Sosial ini merupakan bentuk informasi dari penyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasinya. Beberapa unsur yang dilibatkan untuk Koalisi Sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alaminya. Ada tiga kunci inti dalam penerapan Hall of Government. Pertama, Kapasitas SDM dan Institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam Hall of Government tidaklah sama, apalagi jika ada faktor silo dalam institusi. Semua harus merata dan menyeimbangi fungsi pelayanan publik. Tiga, Nilai dan Budaya Organisasi. Nilai dan Budaya Organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Oleh sebab itu, harus ada persepsi yang sama dalam nilai dan tujuan. Kepemimpinan Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Hall of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang terseria guna mencapai tujuan yang diharapkan. Ada lima macam pola pelayanan dalam mendukung Hall of Government. 1. Pola pelayanan teknis fungsional 2. Pola pelayanan satu atap 3. Pola pelayanan satu pintu 4. Pola pelayanan terpusat 5. Pola pelayanan elektronik Ada sembilan pola hubungan dalam Hall of Government, yaitu koordinasi, dialog, joint planning, integrasi, joint venture, satelit, kedekatan dan pelibatan, union, dan yang terakhir adalah merger. Untuk memperoleh praktek terbaiknya, ada perasyarat agar pendekatan Hall of Government dapat diterapkan. Pertama, budaya dan filosofi. Culture shop dalam dinamika organisasi harus dihindari dengan menggabungkan dan mengadaptasi nilai Hall of Government ke dalam budaya yang dianut sebelumnya. 2. Cara kerja yang baru Hall of Government juga mensyaratkan adanya keahlian yang melekat pada sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim Hall of Government seyukianya bersifat fleksibel, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta mempertimbangkan adanya sumber daya yang kooperatif. 3. Akuntabilitas dan insentif Reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan, di mana aparatur sipil negara adalah penggerak persatuan dan kesatuan, serta menjadi contoh bagi warga dan masyarakat, bukan pemicu terjadinya disintegrasi bangsa dan fragmentasi sektor. Oleh sebab itu, sikap yang diharapkan dari seorang ASN adalah peka dan kritis terhadap perkembangan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Bersikap solutif atas permasalahan sehingga dapat menemukan pemecahan masalah dengan cara-cara yang inovatif dan relevan. Meningkatkan kompetisi dalam bidang teknologi dan informasi agar mampu meningkatkan pelayanan yang berkomitmen mutu, akuntabel, memperhatikan etika publik, dan menjaga peluang-peluang tindakan korup di institusi tempat ASN bertugas. Dan sebagai seorang pengajar di universitas, ASN dosen harus menjamin pelayanan terhadap mahasiswa dengan tidak mempersulit prosedur dan terbuka dengan kritik yang membangun. Demikian ulasan saya tentang Hall of Government. Terima kasih. Terima kasih.